Biayanya besar Cobalah bapak-bapak kalau penyakitan Setruk, bengek Udah setruk, bengek, prostat, bocor, kelek Asam urat, campur rematik, ngompol di celana Tapi cerewet, bu Istri telat ngambil anduk, marah Istri telat bikin teh, marah Istri sambil ngaduk teh, ngebatit Kapan matinya orang satu ini Percayalah sama saya Makanya bapak-bapak jangan galak-galak sama istri bapak Dia ngedoa tidak, tapi ngebatitnya itu Seolah-olah ditunggu kapan matinya Artinya jadi urusan Saya ambil perumpamaan begini Ada orang kaya Kayanya gak tanggung, kaya raya Semua serba ada Tapi makan apa saja takut Makan nasi takut Akhirnya makan tiwul Zaman dulu yang makan tiwul Orang gak kebeli beras, betul Zaman sekarang yang makan tiwul Orang kaya Lihat rumah makan yang jualan tiwul Yang parkir, volturner semua itu Pajero Orang-orang kaya takut makan nasi Minum kopi manis takut Minum teh manis takut Sayur santan takut Ikan nasi takut Daging kambing takut Jangan-jangan sudah ada disini Tapi bandingkan dengan tetangganya yang miskin Rumahnya mungkin geribik Tanah lantainya Atapnya asbest bocor Tapi sekali makan langsung tiga piring Nambah berkali-kali Sayurnya santan kental Mangka lagi Lautnya ikan nasin sepiring Apalagi sambalnya sambal terasi Lalapnya petek, jengkol, jali Makan bersimbah keringat Habis makan duduk di teras Buka baju sambil ngudut di samsu Subhanallah Kayaknya enak yang i Dukanya ya bah ya Sugih banyak Tapi gak bisa menikmati Hidup apa adanya Tapi gak punya pantangan Makanya Asyihatu khairum minal gina Sehat lebih baik daripada kaya Kalau versi hadisnya begini Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya Tidak mengapa orang soleh itu kaya Tidak mengapa ustad kaya Gak apa-apa Gak mengapa orang soleh itu kaya Tapi asyihatu limanit takwa Khairum minal gina Sehat bagi orang yang bertakwa Itu lebih baik daripada kaya Dan sehat itu faktor yang paling mendukung Sekali lagi bukan makanan Tapi kondisi jiwa dan pikiran Mulai sekarang mari kita hidup bahagia Insya Insya Allah Biar bahagia Jangan risau sama punya orang Setuju gak bu? Ibu-ibu pak soalnya suka risau itu Tetangga beli kulkas panas Tetangga beli ceret mencret Tetangga ganti mobil menggigil Tetangga nambah motor gemeter Paling sengsara pak punya bini panasan Babak-bapak pulang ngantor Istri sudah teriap Pak tetangga ganti mobil Papak kapan? Suami capek-capek ya bu Diomong begitu itu panas Mana di kantor diri marah pak Camat Sampai rumah bini ngomong begitu Pak tetangga ganti mobil Papak kapan? Pak tetangga ganti motor Papak kapan? Pak tetangga ganti istri Papak kapan boleh? Kalau mau gak jadi masalah Paling susah Makanya hidup paling bahagia Bagi kami yang laki-laki ini ya bu curhat ini ya Hidup paling bahagia Bagi kami yang laki-laki ini Punya istri yang bersyukur Saya umpamakan begini Ada hidup melarat Tinggal ngontrak Makan saja kadang ada Kadang tidak Bisa makan nasi sama garam saja Jadilah Suami merasa bersalah sama istri Maaf ya ma Gara-gara kawin sama saya Kamu melarat Susah hidup Orang semua punya rumah Kita cuma ngontrak Apa jawab istrinya? Enggak kok pak Saya bangga Punya suami kayak papa Subhanallah Langsung berebes air mata Ada gak sih istri kayak gitu bu? Kata malaikat Katanya Subhanallah Ini udah hidupnya Susah Mana masa pandemi Lagi ya bu ya Ketibaan suami ngomong Begitu Apa kata bininya? Iya Sial gue dapat laki kayak lo Allahu Akbar Ini yang jadi masalah Kebahagiaan sejati seorang suami Ada pada istri yang bersyukur Baik yang berikutnya Jelang masuk bulan suci Ramadhan ini Saya hendak ingatkan Puasa itu Bukan cuma Al-Imsak Wa'anil Muftirats Bukan cuma Mengendalikan diri kita Dari yang membatalkan puasa Kalau yang membatalkan puasa Kita mah sudah maklum Sudah tahu semua Makan, minum misalnya Atau mawah Salah ilal jauh Apa saja yang melintasi kerongkongan Ya batal puasa Makanya kalau masih dironggang mulut Gak batal ya bu Ibu-ibu nanti kalau kurang jelas Bisa ditanyakan Contoh, kumur-kumur Gak batal Kemudian gosok gigi Gak batal Karena masih dironggang mulut Belum melintasi kerongkongan Termasuk Tadawukut to'am Nyicip masakan Gak batal Yang batal itu Mencicipi kolok semangkong Nah itu batal ya Nyicip ya bu Maksudnya di lidah saja Biar tahu asin Tahu manisnya Ya abis itu dilepeh Diludahkan kembali Gak batal Meludah sampai tiga kali Biar aman Abis itu nelan ludah Boleh Orang puasa Menelan ludah Tidak batal Yang batal itu Kalau ludahnya Diwadahin gelas Gak usah dibayangin Ih jijai bajai Najong teralalah Ya punya sendiri Ngapain Kalau saya mah punya Saya gak jijik Tapi kalau punya orang Jangan Punya pacamat Gak kuat saya Baik bapak ibu Secara umum Kita tahu Perkara yang Membatalkan puasa Tapi itu puasa Kalau cuma Mengendalikan diri Dari yang membatalkan Ya anak TK Banyak yang bisa Anak SD Lulus Nah pada tingkatan kita ini Puasa itu Minimal Wal imsaku anil hawa Mengendalikan Hawa nafsu Karena banyak orang yang puasa Tapi jojong Hawa nafsunya Makanya kalau kata sunan Kampel Puasa itu Hening cipto Nutup Babakan Hawa songo Ini bahasa apa Bahasa Arab Arab Nangendi Mungkin saya gunakan Bahasa penyederhanaan Kalau penerjemahan Harpiahnya Masih Gagal juga Kadang ya Pengendalian diri Untuk Nutup Sembilan Hawa Sembilan Lubang Pintu Hawa nafsu Apa Sembilan Lubang itu Dua lubang Mata Ditambah Dua lubang Telinga Jadi empat Ditambah Dua lubang Hidung Jadi enam Yang ketujuh Lubang Mulut Yang kedelapan Dan kesembilan Di bawah Saya tahu Namanya Dan saya tahu Betul Tempatnya Tapi kok Sulit Menyebutkannya Itu ya Itu bahasa Arabnya Sajalah Kubul Dan Dubur Kalau Bapak-bapak Enggak tahu Terjemahannya Japri Ajalap Kumpulan Dubur Nanti Tak jelaskan Sejelas-jelasnya Kalau Japri Berani Saya Belak-belakang Tapi Kalau disini Masuk Youtube Nantinya Nah Kan Pak Camat Pendengar Setia Saya Dibisikan Kolbu Bioli FM Karena Bisikan Kolbunya Lagi Tidak 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 Youtube Tidak Tapi Jangan Lupa Subscribe Like Comment Banyak Videonya Sudah Banyak Dengan Berbagai Macam Tema Di Share Biar Viewers Banyak Biar Saya Nanti Naik Nasional Jangan Ustaz Abdul Soma Terus Dia Sudah Terkenal Ustaz Adi Hidayat Sudah Terkenal Gus Bahaya Sudah Sangat Terkenal Bapak Ibu Kalau Kita Ini Lokal Lokalan Setidak Tidak Jadi Sejarah Kalau Kita Tidak Ada Nanti Anak Cucung Bapak Saya Isi Nasihatnya Sedemikian Rupa Kebaikan Itu Akan Menjadi Atar Baik Untuk Generasi Berikutnya Maupun Untuk Di Akhirat Nanti Allahumma Amin Amin Ya Rabbal Alamin Jadi Sembilan Lobang Nutup Sembilan Lobang Dan Sudah Ada Pelajarannya Selalu Mengeluarkan Kotoran Yang Dari Mata Namanya Kotor Kotorannya Belek Yang Dari Kuping Kuping Gong Iler Yang Paling Sengit Iler Saya Sampai Ngebayangkan Andai Iler Manusia Berharga Seperti Iler Wale Mungkin Kiai Kiai Yang Punya Pondok Kayak Semua Cukup Memproduksi Iler Santrinya Makanya Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Punya Anak Mondok Jangan Di Depan Saja Nengoknya Sekali Kali Minta Ijin Masuk Kamar Lihat Bantalnya Penuh Dengan Iler Allahu Akbar Kemudian Yang Berikutnya Di Lobang Bawah Memang Kotoran Najis Mutawasir Toh Air Kencing Apalagi Yang Sebelah Belakang Itu Pisang Goreng Itu Kalau Sehat Ya Baya Kalau Enggak Sehat Bukan Itu Namanya Itu Mengeluarkan Kotoran Karena Memang Pintu Hawa Napsu Orang Yang Kuasa Tapi Tidak Bisa Mengendalikan Sembilan Lobang Ini Maka Sia Sia Kuasanya Mata Misalnya Ada Yang Menghapuskan Pahala Kuasa Dari Mata Apa Itu Wan Jangan 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 Kirim Begitu Ngurusak Orang Kuasa Terus Jangan Dipantengan Di Pelototip Ya Kalau Enggak Sengaja Kelihat Sekali Enggak Apa-apa Pandangan Pertama Masih Rezeki Untung Alhamdulillah Tapi Kalau Dipantengan Terus Dosa Bagimu Termasuk Di Dunia Nyata Jangan Dilihat Karena Walaupun Bulan Puasa Di Bandar Lampung Ini Masih Banyak BMW Keliharan BMW Keliharan Tahu BMW Enggak Bahenol Molek Weleh Ini Jangan Dilihat Tapi Kalau Ibu Ibu Bukan Itu Yang Dilihat Kalau Ibu Ibu Ini Godaannya Itu Melihat Kesamping Kalau Kata Dokter Aisyah Dahlan Laki Laki Itu Pandangan Kedepannya Jauh Makanya Jangkauannya Jauh Laki Laki Berani Ngebut Tetapi Pandangan Kesamping Memutar Terbatas Ini Akan Terasa Kalau Orang Belajar Mobil Laki Laki Lebih Takut Nyerampe Tapi Ngebut Berani Tapi Kalau Ibu Ibu Pandangan Kedepannya Pendek Makanya Takut Ngebut Tapi Pandangan Memutarnya Lebih Lebar Makanya Ibu Ibu Tahu Betul Kalau Temannya Sudah Nambah Cincin Kemarin Dua Sekarang Sudah Tiga Tahu Betul Kalau Temannya Nambah Gelang Maka Dari Itu Ini Hawa Naksun Wanita Disitu Baik Baik Yang Berikutnya Yang Yang Paling Banyak Dari Sembilan Lobang Ini Yang Paling Banyak Dan Paling Potensial Membinasakan Manusia Itu Nih Cangkem Mulut Nabi Ditanya Tentang Perkara Yang Paling Banyak Memasukkan Manusia Kedalam Neraka Kata Nabi Alfama Nomor Satu Mulut Makanya Orang Yang Kuasa Tapi Ngegosip Bu Nggak Ada Nilai Kuasanya Iya Kuasanya Tidak Bakal Tapi Tidak Ada Nilainya Sama Sekali Ibu Suka Ngegosip Nggak Suka Si Enggak Cuman Hobi Tapi Ada Yang Nanya Begini Ustaz Saya Ini Hobi Betul Ngerumpi Kalau Seminggu Aja Nggak Ngerumpi Demam Saya Kira Kira Apa Si Obatnya Biar Berhenti Ngerumpi Saya Kasih Tahu Ya Bu Kalau Ibu Ibu Hobi Betul Ngegosip Ngerumpi Silahkan Ngerumpi Sepuas Puas Ngegosip Sepuas Puas Tapi Jangan Ngajak Kawan Bisa Ngerosip 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 Sendirian Ngerosip 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 Sudah Masuk Kamar Bu Entah Ngadep Kaca Ngerosip Sepuas Puas Ngerosip Paling Anaknya Ngintip Ke Kamar Kapan Maksud Gila Ngerosip Sendirian Boleh Ngerosip Itu Asal Jangan Ngajak Kawan Karena Gosip Ini Bahaya Gibah Itu Lebih Kejam Daripada Berzina Lo Ngapa Karena Kalau Orang Berzina Hari Ini Dia Zina Nyesel Dia Besok Taubat Berjanji Tidak Akan Mengulanginya Lagi Sujud Dia Nangis Artinya Taubat Nasuhah Kes Tunai Dosa Zinanya Langsung Allah Ampuni Taubat Diterima Tapi Jangan Dicoba Lagi Nyoba Mati Tidak Tanggung Jawab Saya Tapi Kalau Orang Rumpi Belum Diampuni Dosanya Sebelum Dia Minta Maaf Dengan Yang Digosipi Nah Ini Masalahnya Kalau Ibu Menggosipi Ibu Cama Ini Masalahnya Kalau Ibu Ibu Minta Maaf Maaf Ya Bu Bu Camat Saya Kemarin Ngegosipin Ibu Siap Siap Suaminya Nong Jok Loh Loh Lapor Bu Wali Bantai Jadi Ini Resikonya Bapak Ibu Kita Membicarkan Aib Orang Lain Belum Diterima Tobatnya Belum Diampuni Dosanya Sebelum Minta Maaf Dengan Yang Digosipi Maaf Ya Bu Kemarin Saya Ngegosipin Ibu Emang Lu Ngegosipin Gua Apaan Kita Omongin Ke Orang Orang Ibu Itu Jidatnya Jenong Matanya Belok Lubang Hidungnya Mekar Bibirnya Dower Tidak Jadi Maaf Maaf Karena Gampar Jangan Macem-macem Artinya Bapak Ibu Ada konsekuensinya Untung Kita Ini Orang Indonesia Lu Apa Untungnya Karena Kita Di Indonesia Tidak Harus Ngaku Sudah Ngegosipin Ngurupi Kita Mau Ramadhan Maaf 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 Mau Lebaran Maaf Maaf Enggak Usah Ngaku Ya Bu Ya Kalau Ngaku Bahaya Nantinya Yang Penting Bu Camat Minta Maaf Lahir Batin Kata Bu Camat Sama Sama Selesai Urusan Udah Minta Maaf Ini Tapi Jangan Diulangin Makanya Kita Mau Ramadhan Kan Maaf Maaf Hanya Saja Jangan Lebai Juga Maaf Maaf Kalau Dulu Orang Lebai Ketika Tangan Tak Bisa Menjabat Mata Tak Bisa Melihat Mulut Tak Bisa Bicara Kaki Tak Bisa Melangkah Setrup Namanya Makanya Habis Lebaran Banyak Orang Setrup Karena Doanya Sendiri Ya Sudah Gini Saja Pak Camat Ibu Camat Mohon Maaf Lahir Dan Batin Kalau Selama Ini Saya Punya Hilap Gitu Aja Jadilah Yang Pertu Pasti Dijawab Sama Beliau Ya Sama Sama Mohon Maaf Lahir Dan Batin Selesai Di Tradisi 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 Indonesia Bagus Di Timur Tengah Belum Tentu Ada Yang Begini Begini Tapi Di Kita Ada Tradisi Yang Luar Biasa Jam Berapa Kita Mau Tanya Jawab Siap Siap Yang Berikutnya Bapak Ibu Di bagian Akhir Saya ingin Sampaikan Di Tapi Masih Agak Panjang Ada Beberapa Golongan Manusia Yang Allah Tidak Terima Puasanya Solatnya Pun Tidak Ngangkat Walaupun Cuman Sejengkal Solat Aja Tidak Ada Nilai Dan Kemudian Dosanya Tidak Akan Diampun Siapa Yang Masuk Kategori Itu Satu Akhawani Mutasariman Dua Orang Yang Masih Sengit Bermusuhan Belum Mau Berdamai Makanya Saya Sarankan Begini Kita Ini Dulu Pernah Akrah Pumpama Entah Ada Masalah Selek Lalu Tidak Akrab Lagi Tidak Apa Tidak Akrab Lagi Tidak Tidak Solmet Banget Lagi Tidak Tidak Sahabat Lagi Yang Penting Jangan Musuhan Setuju Tidak Kira-kira Musuhan Itu Begini Bapak Ibu Tidak Tegor Sapa Ketemu Di Jalan Melengos Semua Sudah Tegor Saya Halo 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 Balik Kata Dia Tapi Gaul Amat Minimal Assalamualaikum Dari Dari Mana Dari Belakang Mau Kemana Kedepan Emang Si jawabannya Menyakitkan Itu Tapi Kan Ga Musuhan Ga Ga Apa Kita Kalo Tau Salah Kita Minta Maaf Yang Namanya Manusia Tidak Sempurna Betul Ga Kira-kira Ya Usat Sekalipun Salah Kiahi Sekalipun Salah Tapi Gentle Yang Salah Minta Maaf Ga Dan Yang Berikutnya Yang Paling Bagus Maafkan Kesalahan Orang Lain Tanpa Yang Bersangkutan Minta Maaf Sekalipun Itu Ciri Orang Bertakwa Karena Quran Menyebutkannya Jadi Kalau Bapak Ibu Ingin Masuk Kemakam Orang Yang Bertakwa Jangan Egois Mari Kita Maafkan Kesalahan Orang Lain Walaupun Mungkin Dia Belum Minta Maaf Tapi Yang Payah Begini Dia Yang Salah Kita Sudah Baik-baik Datang Ke Dia Minta Maaf Dia Malah Gak Mau Ada Gak Si Yang Model Gitu Waduh Bagusnya Cepat Mati Aja Jangan Jangan Didoakan Yang Jelek Jelek Nanti Balik Ke Kita Makanya Kita Ngedoain Jelek Gak Boleh Mampus Mampus Jadi Jangan Mendoakan Yang Buruk Buruk Karena Ada Malaikat Yang Berkata Engkau Akan Mendapatkan Seperti Apa Yang Engkau Katakan Makanya Salah Orang Ceramah Maki Maki Salah Ceramah Ngedoain Yang Buruk Buruk Mendoakan Kematian Dan Laknat Gak Boleh Nabi Ini Ayat Turun Ali Imran 128 Negur Nabi Waktu Nabi Kesel Penista Al-Quran Yang Membantai Para Penghafal Quran Di Birma Unah Penghafal Quran Yang Dibunuh Al-Quran Diinjak Injak Oleh Mereka Nabi Marah Allahumma Al-an Ri'lin Allahumma Al-an Da'wan Usoyah Nabi Laknat Allah Melihat Nabi Marah Allah Kasih Waktu Marahlah Dulu Muhammad Sepuas Lu Marah Allah Kasih Marah Waktunya Sebulan Setelah Satu Bulan Turun Firman Allah Bukan Urusan Muali Sekarang Muhammad Atau Apakah Mereka Taubatnya Diterima Dan Mereka Mendapat Hidayah Apakah Allah Mengadab Mereka Karena Mereka Sudah Melampai Batas Itu Hakku Kata Allah Bahasa Kitanya Begini Aja Aku Mau Nerima Taubat Mereka Dengan Ngasih Hidayah Hakku Kata Allah Aku Ingin Mengadab Mereka Hakku Bukan Urusan Mu Lalu 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 Kata Nabi Allah Kalau Ada Dua Pilihan Mengadab Mereka Atau Memberi Hidayah Mereka Aku Pilih Yang Kedua Berilah Mereka Hidayah Allahu Akbar Makanya Saya Ingatkan Bapak Ibu Ceramah Maki Maki Itu Bukan Islam Apalagi Teroris Itu Bukan Islam Tapi Sayang Mengatas Namakan Islam Sampai Muncul Guyonan Di Media Sosial Itu Gak Tau Apa Benar Apa Enggak Waktu Ngebom Pekakasnya Potong Iya Tapi Saya Periksa Periksa Kayaknya Kejadian Lama Yang Itu Cuman Guyonan Orang Apa Kasian Bidadari Ketemu Yang Ngebom Itu Pekakasnya Ilang Artinya Bapak Ibu Allah Ingin Tunjukkan Ada Orang Sangat Ingin Mati Sahid Tapi Bukan Mati Sahid Mati Sangit Bukannya Masuk Surga Malah Masuk Neraka Saya Balik Lagi Bahwasanya Ketika Kita Tidak Orang Tidak Mau Berdamai Bapak Ibu Ya Urusannya Bukan Lagi Kita Urusannya Dia Sama Allah Kita Datang Ke Rumahnya Dia Banting Pintu Kita Ajak Salaman Dia Tarik Tangan Kita Senyum Dia Pura-pura Gali Kita Panggil Dia Pura-pura Buddha Suatu Hari Papasan Di Jalan Dia Minggir Minggir Melipir Eh Masuk Siring Sarah Lu Ngapain Minggir Minggir Kalau Ketemu Yang Kayak Gitu Ya Bu Saya Kasih Resepnya Belajarlah Dari Pertanyaan Kalau Monyet Turun Dari Pohon Yang Duluan Kepalanya Atau Ekornya Ibut 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 Aja Ya Bu Coba Tebak Monyet Turun Dari Pohon Yang Duluan Palanya Ada yang Jawab Naik Duluan Ada yang Jawab Kaki Ada yang Jawab Ekor Ada yang Jawab Pala Jawabannya Yang Benar Kalau Monyet Turun Dari Pohon Yang Duluan Palanya Atau Ekornya Jawabannya E G P Emang Gue Pikir Monyet Kok Dipikir Artinya Bu Kalau Ketemu Orang Kayak Gitu Entah Keluarga Entah Tetangga Ya Entah Saudara Atau Temen Ngotot Banget Gak Mudamai Ingat Kata Pak Parman Monyet Turun Dari Pohon Emang Gue Pikirin Monyet Kok Dipikir Jangan Lebai Nanti Bu Camat Pulang Dari Selatur Roh Nangis Sakit Siapa Ngapa Sakit Rasanya Ya Ngapa Itu loh Tetangga Saya dateng ke rumahnya Dia malah Benting Pintu Jangan Nangis Bu Ingat Monyet Turun Dari Pohon Apaan Dipikir Bebaskan Hati Dan Pikiran Kita Orang Yang Begitu Batin Kita Harus Bebas Jangan Sampai Terbebani Tugas Kita Cuman Minta Maaf Dia Enggak Mau Urusan Dia Sama Allah Selesai Di Kita Aman Kan Satu Dua Tidak Diterima Puasanya Belum Diampuni Dosanya Semua Istri Yang Durhaka Kepada Suami Bu Mau Masuk Surga Enggak Kita Ajarin Ya Bu Perempuan Itu Paling Gampang Masuk Surga Paling Gampang Masuk Neraka Kalau Ibu Ibu Pengen Masuk Surga Taat Surga Tapi Kalau Ibu Pengen Masuk Neraka Gampang Bu Ngelawan Lah Sama Suami Suami Lagi Tidur Ya Bu Sepak Palak Kalau Dia Bangun Enggak Sengaja Pah Percaya Sama Saya Gratis Masuk Neraka Enggak Usah Bayar Kepelingan Tanah Neraka Perempuan Itu Paling Simple Bahkan Begini Ibu Ibu Ini Paling Mudah Cari Pahala Ibu Ibu Ini Cium Tangan Suami Saja Itu Sama Seperti 70 Kali Cium Hajar Aswat Apalagi Suaminya Hitam Bu Kayak Hajar Aswat Itu Makanya Yang Masih Gadis Saya Ingatkan Cari Suami Jangan Yang Kuning Jangan Yang Putih Yang Hitam Sekali Biar Persis Hajar Aswat Nah Caran Cium Cium Begini Buat Bu Camat Sama Bu Lura Cara Menciumnya Begini Punggung Telapak Jangan Ngajarin Anak Jelek Ya Bu Kadang Ada Orang Yang Salim Sama Suami Jidut Kejidat Salah Yang Kan Kaos 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 Dalam 3 Kaos Oblong 4 Kemaja Pendek 5 Baju Poko 6 Baju Kerja 7 Color Pendek 8 Apa lagi Kaos kaki Udah double tuh kaos kaki ya Bapak Sarung, 10 saja ibu-ibu nyuci sehari Ibu-ibu mendapatkan 10 ribu pahala Dicabut 20 ribu dosa Makanya Buk Kalau habis bikin dosa Nyuci baju Bajunya udah Bersih semua ustaz, yang bersih Cuci lagi Udah diperiksa ya Buk, gak ada baju kotor Punya suami, kalau punya anak Gak dihitung, punya suami Udah bersih semua, tau ya lah suaminya Pah, apa Kolornya mana Ya gue pake lama Lepas, pah, lepas Kirain mengajak apaan Ternyata pengen nyuci kolor Tuh Seorang istri itu enak Baktinya kepada suami itu Mudah masuk surganya Tapi ibu-ibu maaf Walaupun ibu-ibu naik haji 10 tahun sekali Tahajud tiap malam Hatam Quran Seminggu sekali Kerudung nyengsir di tanah Saking panjangnya Puasa Senin Kemis Umbroh Seminggu lima kali Rumahnya di Mekah Tapi penyakitnya cuman satu ya Satu cuman penyakitnya Ngelawan suami Maka pasti Masuk neraka Saya gak nakut-nakutin Beneran ini Oke yang ketiga sekarang Tidak diterima puasanya Belum diampuni dosa-dosanya Semua suami yang jahat Sama istrinya Gantian Suaminya hidung Belang mata keranjang Udah hidungnya Belang Matanya keranjang Bajingan tengik juga Saking tengiknya Enggak enak dimakan Mau dibuang sayang Enggak dibuang Menyakitkan Ada gak sih suami model begitu? Yang mana Oh disini Enggak ada ya bu Awas pak Jangan zolim Sama istri Makanya saya setuju Dengan perkataan orang Di media sosial itu Kata pujangga Jangan pernah Membuat Wanita menangis Karena malaikat Akan mencatat Setiap air matanya Yang jatuh Ingat pak Ingat ya Jangan buat Ibu-ibu ini Menangis Makanya bapak-bapak Sering-sering Memanjakan istri Ajak ke mal Borong pak Kasih duit banyak Karena ibu-ibu ini Kalau lagi ngambek Susah ngobatinnya Apalagi kalau sudah ngambek Tengkurap di kasur Saya sekuat tenaga Nariknya gak ketarik Jangan pakai tenaga pak Ambil yang merah itu Jejer Kalau bisa seratus lembar pak Balik dengan sendirinya Karena istri ini begini Ada hal yang diabaikan suami Mengapa wanita zaman modern Banyak menggugat cerai suami Bahkan istri selingkuh duluan Karena bapak-ibu Di rumah Tidak pernah dipuji Suaminya Suaminya kerjanya Cuman marah-marah Di rumahnya itu Akhirnya istrinya Suatu hari Ada acara Temu alumni SMA 2 Kumpama Pas temu alumni Ketemu Mantan dulu Ketiban makan Duduk semeja Apa kata mantan cowoknya Kamu dari dulu Gak pernah berubah Iya Pret Gayanya Maaf ya bu ya Padahal udah melar Cuman ibu-ibu Karena di rumah Gak pernah dipuji suami ya pak Hari itu dipujinya Seperti terbang ke awan The fly to the sky Telinga mekar Bahu naik Palah ngembang Jibabnya kiwir-kiwir langsung Mulai ada rasa Begini pak Wanita itu Sakit kayak manapun dia Apalagi sudah punya anak Gak mudah dia ingin bercerai Dengan suaminya Demi anak-anaknya Tapi wanita Kalau sudah pindah ke lain hati Apapun Upaya suaminya Dia takkan pernah memaafkan lagi Itu wanita pak Makanya bapak-bapak Jangan pernah abaikan istri Seperti kata pepat Ada kopi tadi Kopi pak silahkan Itu kopi Bapak ibu Jangan salahkan Kopimu yang dingin Karena dia pernah hangat Tapi engkau abaikan Nah ini penting Menjaga kasih sayang itu penting Istri itu dipuji Jangan dimaki Nabi kalau ngomongin Aisapa Yah umairah Wah yang kemerah-merahan Ibu-ibu maulah dipanggil Kemera-merahan tuh Makanya kadang-kadang Pegai kerudung Pink Bajunya Pink Androknya Pink Kaos kaki Pink Sendal Pink Tasnya Pink Bedaknya Pink Lipsticknya Pink Bloss onnya Pink Begitu lewat depan suami Ingin dipanggil kemerah-merahan Apa kata lakinya Anak babi mau kemana ya Wih tega babak-baba ini Tega nih ya Subhanallah Makanya kata Nabi Sebaik-baiknya suami Sebaik-baiknya laki-laki adalah Yang paling memuliakan istrinya Saya gunakan bahasa gaul Bullshit ya pak Laki-laki yang terhormat Di depan halayak ramai Dipuji-puji oleh orang banyak Tapi di rumahnya Dia mencacimaki istrinya sendiri Itu bukan laki-laki yang mulia Sebaik-baiknya laki-laki adalah Yang memuliakan istrinya sendiri Dan yang terakhir Tidak diterima puasanya Belum ditampuni dosa-dosanya Semua anak Yang belum berbakti Kepada kedua orang tuanya Maka dari itu yang masih punya orang tua Ziarah bapak ibu Ke kampung Kalau masih di kampung Kuncing ya orang tua Jangan sampai dia menderita Dalam kerinduannya Kalau sudah meninggal Ya ziarah ke kuburnya Makanya kita ini kan ada istilah Nyadran ya pak ya Apa nyekar Punggahan ya Ziarah kubur Tapi ingat kalau ziarah kubur Baca Quran Minimal surat alih ikhlas Sebelas kali Karena semua alih kubur Mengucap terima kasih Karena ada kasus pak Mantu Ziarah ke kubur mertua Cuman bawa arit Membersihin rumput Enggak membaca Enggak doa Abis itu pulang Mertua Dari dalam kubur Manggil Hei mantu edan Gue gak butuh arit Lo Gue butuhnya doamu Bacaan al-Quran Itu cara berbakti kita Saya jadi ingat perkataan ibu saya Cuman ibu saya ini gak bisa bahasa Indonesia Bisanya bahasa Inggris bu Kata ibu saya Ame anak lemah Umat dek dena minta Ame anak sare Umat nangis Yang malam Ini bahasa Inggris King stone King itu raja Stone itu batu Batu raja Saya terjemahkan dulu ini Ame anak lemah Umat dek dena minta Kalau anaknya senang Kaya Ibu gak pengen minta Betul gak? Walaupun kalau dikasih ya maunya Tapi jangan ditawarin Anak sekarang ini payah pak Sarjana tapi geblek Dia sukses Karir tinggi Gaji gede Tapi nelpon Kenaku Mah Masih punya duit? Masih nak Enggak mah cukup gak? Cukup Ini mamah jujur aja Perlu dikirim lagi Enggak? Enggak usah Lo ngapain Nanya Kirim aja Jangan ditanya Orang tua itu Orang tua Paling pandai Bohong Sama anaknya Betul tidak? Tapi sebaliknya Tapi sebaliknya Ame anak Saru Umat nangis Yang malam Kalau anaknya susah Siang malam Ibu menangis Tidak ada Yang bisa mengalahkan ketulusan Seorang ibu Maka benar Kalau kata nyanyian anak SD itu Kasih ibu Kepada beta Tak terhingga Sepanjang masa Hanya memberi Tak harap kembali Bagai sang surya Menyinari dunia Satu Satunya manusia Yang hanya memberi Dan tak pernah harap kembali Hanya seorang ibu Orang bijak berkata Perlakukan orang tuamu Seperti raja Maka rajikimu pun Akan seperti rejiki Para raja Tapi awas Kalau engkau Memperlakukan orang tuamu Seperti pembantu Maka rajikimu pun Akan seperti rejiki Pembantu Capek Nyarinya Tapi tidak akan pernah cukup Selama-lamanya Demikian dari saya Sekarang kita buka Tanya jawab Kalau ada Silahkan Silahkan Bapak Ibu Yang ingin bertanya Pak Ustaz Mempersilahkan Bagi kita semua Untuk bertanya Bapak-bapaknya Mungkin ada yang bertanya Ibu PKK Ibu-ibunya Sedang meresapi Semua ya Karena closingnya Ibu ya Di ujungnya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimana pada saat kita Pada saat hati Pikiran dan perasaan Posisi Amarah Agar tidak Meluarkan Hal-hal yang tidak baik Agar bisa Meredang Dan Melawan emosi itu Cara menentinya Seperti apa Pak Ustaz Terima kasih Obat marah itu Istighfar Maka Perbanyaklah istighfar Dan salawat Nabi Makanya orang Arab Kalau lagi berantem Dibacakan salawat Langsung diam Jadi istighfar Dan baca Salawat Satu Kalau posisi Sedang berdiri Kata Nabi Maka duduk Kalau duduk Masih marah Maka Berbaring Kalau masih marah Juga wuduk Kalau masih marah Juga mandi Sampai segitunya Untuk mengendalikan marah Hanya saja Begini Bapak Ibu Marah itu Jangan ditolak Karena marah Diperangi Maka itulah Yang suka Setruk Tahu-tahu Ngek Setruk Kena nahan marah Marah Jangan Dilawan Tapi marah Dikompromi Berkompromi Dengan rasa marah Ya seperti yang Kata Nabi tadi Jadi duduk Berbaring Atau wudu Atau mandi Insya Allah redam nantinya Agar gak keluar Kata-kata yang tidak baik Nah selanjutnya Saya perlu ingatkan Kepada kita semua Marah itu boleh Benci Jangan Kesel Boleh Benci Jangan Ngambek Boleh Benci Jangan Ibu-ibu pernah Ngambek gak Mengapa Karena kalau marah itu Letupan emosi Ngambek itu emosi Kesel itu emosi Tapi benci itu Penyakit hati Itu yang menghancurkan manusia Makanya Marah dimanage Kesel dimanage Kalau melulu ditutup Bapak ibu Kita nanti jadi penyakit Malah Mendem di hati Kadang-kadang Daripada orang Marah Diem Tiga hari Enggak ditegor-tegor Suka gak Kalau suami Tiga hari Enggak negor-negor Enggak 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 Kalau marah Ngomong Sekalian Tapi habis marah Selesai Enak Begitu kan Walaupun Kenalikan Lisan Hanya saja Berkompromilah Dengan rasa marah Seperti yang disarankan Oleh nabi Sallallahu Walaikumsalam Tapi ingat Berlebihan marah Juga berbahaya Makanya Lantar Jangan marah Kata nabi Jadi demikian Jawabannya Bajakin istighfar Berikutnya Ijin Pak Ustaz Bapak Saya Berbagi Umut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Saya Garisbawani Pak Ustaz Bila Salah satu Penyakit lambung Adalah Dari Isilan Ini Mendasar Pak Ustaz Karena Ya Enggak Bicara Pasal orang lain Saya pribadi Benuh dengan Cicilan Pak Enggak punya rumah Kalau Enggak ambil Cicilan Pak Jadi Untuk Menyingkati Cicilan Yang dimaksud Dalam Pak Ustaz Kira-kira Yang seperti Apa Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Hutang itu Hukumnya Mubah Boleh Makanya Tetapi Hutang itu Membebani Perasaan Membebani Pikiran Selama Hutang itu Padahal yang Prinsip Memang Kebutuhan Primer Buat Rumah Kalau Ngontrak Sejuta Sebulan Itu Bede Dengan Biasa Tapi Kita Ngambil Rumah Subsidi 800 Sebulan Punya Kita Sendiri Maka Kalau Nyicil Itu Untuk Kebutuhan Pokok Silahkan Kalau Kebutuhan Itu Bukan Pokok Kayak Mobil Kan Bukan Pokok Lagi Sudah Tersier Bukan Lagi Primer Bisa Sekunder Buat Yang Memang Sangat Membutuhkannya Cuman Motivasi Kalau Nyicil Mobil Begini Bu Kalau Kebayar Alhamdulillah Enggak Kebayar Gua Pulang Jangan Dimasukin Hati Mobil Jangan Sampai Ibu Enggak Kecil Mobil Sahabat Sana Sini Cari Utangan Baru Untuk Nutup Cicilan Itu Yang Jangan Ikhlas Kan Kalau Bukan Kalau Enggak Kecil Ya Udah Pulang Hitung Nyewa Jadi Yang Disesali Ya Sudah Hitung Nyewa Selama Ini Nyicil Nggak Apa Apa Tapi Kalau Primer Nggak Apa Apa Cicilan Dan Saya Ingin Sampaikan Bapak Ibu Hutang Yang Enggak Boleh Itu Hutang Pada Hal-hal Yang Tidak Prinsip Kita Kan Kecewa Dengan Dini Kita Sebisa Mungkin Kalau Rumah Sudah Ada Sudahlah Berhenti Juru Nyicil Karena Kalau Kebanyakan Cicilan Kita Jadi Pelit Membantu Orang Tua Nelpon Nak Mama Mau Berobat Nanti Ya Mak Nunggu Abis Nyicil Bulan Ini Keburu Mati Mak Jadi Pelit Orang Tua Terlalu Banyak Cicilan Mengapa Orang Kampung Lebih Kaya Dari Orang Kota Kalau Orang Kampung Kita Dari Kota Ke Kampung Nyembeli Hayam Nggak Boleh Kemana Makan Kalau Belum Makan Segala Lalapan Di Kebun Dibawain Makan Enak Sambal Terasi Makan Bersama Cuman Kalau Orang Kampung Datang Kota Ada Ngomong Abis Ini Mau Kemana Lagi Ngusir Seolah Ngapa Orang Kota Hidup Mewah Rumah Ada Mobil Ada Tapi Cenderung Pelit Karena Terlalu Banyak Cicilan Orang Kampung Mobil Nggak Punya Rumah Hayu Motor Motor Butut Tapi Mereka Nggak Punya Mereka Nggak Punya Beban Ngejamu Tamur Keluarga Jauh Datang Mereka Gembira Bukan Main Nah Ini Perumpamaan Yang Saya Ambil Terus Begini Hukum Kredit Mubah Ya Pak Jangan Ikut Ikutan Yang Suka Di media Sosial Ngomong Kredit Haram Kredit Haram Nggak Dapat WM UI Mohon Maaf Bapak Ibu Belajar Agama Jangan Sembarang Selip Dikit Teroris Kita Ini Banyak Pak Sekarang Anak-anak Orang Islam Exodus Dari Bank Keluar Nggak Menkerja Di Bank Haram Katanya Lo Nggak Ada Fatwa MUI Kalau Orang Islam Sama Keluar Dari Bank Lo Siapa Yang Nguasain Bank Itu Nantinya Boleh Fatwa Sehram Adana Al Buti Boleh Ngeridit Rumah Bagus Boleh Tapi Ingat Kalau Yang Pokok Silahkan Kalau Yang Gak Pokok Jangan Nanti Besar Paksa Daripada Tiang Kalau Kata Orang Jaseng Biar Tekor Asal Kesohor Kalau Kata Orang Paling Bang Kui Putu Buatan C Gaya Awak Buntu Banyak Gaya Ini Jangan Yang Nyecil Namanya PNS Nggak Punya Rumah Kalau Nggak Ngambil Cicilan Kecuali PNS Yang Dapat Warisan Banyak Ya Nggak Apa-apa Tapi Yang Jelas Selama Itu Prinsip Lakukan Kalau Nggak Kebayar Jual Simpel Hidup Ini Bapak Ibu Asal Jangan Utang Kemana Mana Ada PNS Terbeli Utang Bapak Punya Rumah Ada Nilai Rumah Bapak Ketutup Nggak Kalau Kehutang Kalau Saya Jual Rumah Selap Separuh Utang Habis Semua Utang Habis Masih Sisa Separuh Begini Pak Bapak Jual Rumah Kata Saya Ngambil Rumah Subsidi Juga Nggak Jual Habis Semua Utang Habis Itu Jangan Utang Lagi Dia Turutin Kata Saya Jual Hartanya Dia Beli Rumah Jelek Jadilah Bapak Ibu Alhamdulillah Sekarang Sudah Nanjak Lagi Hidup Bahagia Anak Tenang Isti Tenang Utang Nggak Punya Bapak Ibu Dan Kemudian Rezikinya Lancar Lagi Jadi Begitu Caranya Baik Silahkan Masih Ya Silahkan Pak Lurah Ya Pak Lurah Suka Maju Di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz Yang saya Muliakan Ramadhan Itu Yang Tentu Kita Tunggu Tunggu Ya Pak Ustaz Semua Mat Islam Tentu Ingin Menyampaikan Bulan Suci Ramadhan Memaksanakan Ibadah Ibadah Kuasa Karena Bulan Suci Ramadhan Itu Adalah Bulan Yang Sangat Mulia Yang Di dalamnya Untuk Banyak Berkat Dan Kebaikan Kami Selaku Petugas Yang Tentu Sering Dilapangan Ingin Juga Untuk Melaksanakan Ibadah Suci Mual Wabarakatuh Ini Secara Apa Namanya Itu Kusuh Tapi Kadang-kadang Kami Tugas Lapangan Sering Sekali Namanya Di Lapangan Kita Bertemu Dengan Masyarakat Bertemu Dengan Luarga Masyarakat Bagaimana Cara Mencihasati Supaya Tugas Kita Melaksanakan Tugas Tentang Menjawab Kita Berkerjaan Dengan Baik Kuasa Kita Baik Dan Besok Saya Kira Itu Jimat Pengandalian Diri Paling Bagus Itu Bapak Ibu Istirfar Jenuh Kesal Emosi Atau Seperti Ada Persoalan Di Warga Yang Terselesaikan Misalnya Itu Kuncinya Cuman Istirfar Saya Rekomendasikan Istirfarinya Jadi Makanan Hari-harian Jadi Cemilan Anak Sekolah Jauh Takut Dia Nggak 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 Istirfar Obatnya Begitu Suami Ngantor Takut Dia Ngedipin Janda Namanya Lurai Misalnya Namanya Keliling Belusuan Ada Janda Minta Disantuni Makanya Istirfar Istirfar Itu Ujimat Luar Biasa Itu Apa Saja Aktivitas Jadi Lancar Dengan Istirfar Karena Begini Pak Semua Orang Pasti Punya Problem Dalam Tugas Pasti Punya Hambatan Pasti Punya Ujian Maka Dari Itu Dihadapkan Dengan Berbagai Macam Ujian Tersebut Obatnya Adalah Istirfar Barang Siapa Yang Melazimkan Istirfar Allah kasih Solusi Atas Semua Program Program Atas Semua Kesulitan Dalam Urusannya Dan Allah Ganti Sedihnya Itu Dengan Gembira Dan Dia Akan Diberi Rezeki Dari Arah Yang Tidak Disangka Sangka Jadi Ajaib Betul Kalau Kita Sudah Dawamkan Istirfar Maka Kita Akan Dapat Banyak Sekali Keajaiban Dalam Menjalankan Tugas Apalagi Di Birokrasi Saya Paham Di Birokrasi Beban Tugas Yang Apalagi Kemarin Pas Pil Walkot Pilihan Wali Kota Semua Camat Pening Semua Lurah Tidur Istirfar Perbanyak Istirfar Mudah Segala Lalah Itu Menjadi Berkah Allah Amin Jadi demikian Puasa Ramadan Kita Sempurna Tapi Yang Jelas Beginilah Karena Kita Manusia Tidak Sempurna Maka Segala Hilab Kita Pasti Dimaafkan Oleh Allah Itulah Gunanya Kita Beristirfar Kepadanya Jadi demikian Ya silahkan Satu lagi Assalamualaikum Mau tanya Kita Sholat Ya Pak Kan Saya Kaling Subuh Jadi Kadang-kadang Sudah Dengar Ada yang Lajik-lajik Tapi Dengar Aja Dan Biberlagi Terus Masih Sisa Itu Sholat Subuh Itu Kadang Jaman Jaman Pula Setengah Mening Itu Diperbolehkan Terus Pahal Itu Gimana Terus Kadang-kadang Dalam hati Itu Mending Sholat Daripada Tidak Itu Sudah Benar Motivasi Sudah Benar Secara Fikir Saya Jawab Secara Fikir Sholat Jam Setengah Enam Itu Masih Waktu Subuh Pokoknya Begini Cara Nentuin Waktu Subuh Sudah Habis 75 Menit Dari Adan Subuh Itu Waktu Subuh Sudah Habis 75 Menit 60 Menit Tambah 15 Menit 1 Jam Tambah 15 Menit Itu Berarti Waktu Subuh Sudah Habis Karena Tulur Sudah Terbit Matahari Sudah Suruh Sudah Israf 75 Menit Maka Kalau Kita Sholat Sudah 70 Menit Dari Adan Subuh Makanya Namanya Bukan Lagi Waktu Subuh Niat Sholat Nya Begini Karena Sudah Diluar Waktu Subuh Sudah Berdosa Tapi Daripada Tidak Tetap Harus Dikerjakan Sholat Subuh Jam 5 Kurang 1.4 Berarti Jam 6 Pas Sudah Habis Waktu Subuh 75 Menit Kemudian Asal Jangan Dimodifikasi Ya Bu Kesiangan Niat Modifikasi Gak Boleh Tapi Kalau Masih Setengah 6 Masih Adaan Adaan Artinya Sholat Pada Waktunya Adaan Dia Kehilangan Keutamaan Apa Kehilangan Keutamaan Satu Kehilangan Keutamaan Sholat Di awal Waktu Kehilangan Keutamaan Sholat Berjamaah Kehilangan Keutamaan Sholat Di masjid Tapi Tetap Harus Tetap Sholat Jangan Sampai Kita Kejebak Dengan Perkataan Begini Gak 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 Gunanya Sholat Kalau Gak Ke Masjid Jangan Itu Iblis Senang Banget Dengan Kata Kata Itu Sholat Yang Sedemikian Walaupun Ke masjid Lebih utama Di awal Waktu Lebih utama Nah Apa resepnya Biar Bangun Subuhnya Itu Tepat Waktu Ada Doanya Tolong Ibu Bapak Tapi Sekali Aja Habis Ini Gak Saya Ulang Doanya Karena Kalau Saya Ulang Gak Jadi Doa Allahumma Pak Sakat Itulah Doa Bangun Subuh Yang Paling Manju Jajal Kalau Gak Percaya Udah Ngelilir Orang Ngaji Yasin Wal Quran Il Hakim Dengar Begitu Langsung Allahumma Paksakan Selesai Pasti Bangun Kalau Dipaksa Jadi Demikian Boleh 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 Tadi Saya Dengar Salah Satu Dia Membatalkan Puasa Di antaranya Adalah Sembilan Ya Pak Utan Cuma Saya Agak Ngabang Pak Utan Sekarang Ini Kan Lagi Jaman Medsos Ya Pak Kadang-kadang Memang Pak Udah Usap Yang Bawah Tetapi Dengan Mata Dengan Berpegangan Kadang-kadang Sesama Teman Sejawab Itu Terjadi Untuk Menikapi Hal Seperti Itu Kita Sebagai Rekan Sebagai Tawan Apa yang Harus Kita Lakukan Terima kasih Pak Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ya Bahasa Pikihnya Bukan Batal Ya Karena Yang Batalin Puasa Itu Bukan Itu Yang Membatalkan Itu Menghapuskan Pahala Puasa Saya Ambil Contoh Ngerumpi Itu Tidak Membatalkan Puasa Tapi Menghapus Pahala Puasa Kemudian Yang berikutnya Berhubungan Suami Istri Itu Batal Puasa Bahkan Kena Kaparan Berhubungan Suami Istri Hubungan Suami Istri Yang Disengaja Kalau Enggak Sengaja Enggak Batal Enggak Ada Enggak Enggak Sengaja Lupa 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 Mungkin Barangkali Artinya Tapi Ada Yang Tidak Begitu Misalnya Pegangan Atau Pacaran Misalnya Ada Yang Nanya Ustaz Apakah Mencium Istri Membatalkan Puasa Tidak Apakah Mencium Istri Menghapus Pahala Puasa Tidak Juga Jadi Kalau Ibu Suami Minta Cium Kasih 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 Gak Gak Batal Yang Batal Kalau Bablas Yang Batal Itu Pak Mencium Istri Tetangga Itu Rusa Itu Rusa Ini Beda Sama Tadi Kalau Megang Teman Pacar Misalnya Ngederdet Hapus Pahala Puasa Memang Tidak Ada Dalam Piki Pacaran Menghapus Pahala Puasa Pacaran Membatalkan Puasa Tapi Karena Itu Sahwat Bisa Menghapuskan Pahala Puasa Artinya Puasanya Sah Secara Piki Tapi Sia Tidak Ada Nilainya Jadi Begitu Jelas Masih Ada Ibu Bapak Yang Dibit Tanya Kami Silahkan Masih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Isi Pertanya Ustaz Berhubungan Dengan Puasa Bunar Ramadul Bagaimana Apakah Orang Di saat Kita Sahwat Tapi Siap Di Sudah Masuk Azat Subuh Itu Puasanya Sah Atau Tidak Ustaz Sari Kesiangan Terus Satu Lagi Ustaz Di antara Ibanat Ada Yang wajib Dan ada juga Kewajiban Itu Mana yang Harus Dibitamakan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Pertanyaan Pertanyaan Kedua Itu Belum Nyambung Saya Apa tadi Contohnya Apa Contohnya Bisa Pasal Pasal Ramadhan Terus Ada Misalnya Kayak Cerita Kawan Dia Sudah Beristri Pasal Dia Sama-sama Melaksikan Puasa Pemadhan Tetapi Si suamin Ini Mau Oh itu Oh itu Maksudnya Baru nyambung Saya Iya Sahur Di waktu Subuh Puasanya Batal Puasanya Batal Wajib Dikodok Jadi Kita Bangun Azan Terus Kita Minum Walaupun Setetes Batal Puasa Itulah Gunanya Waktu Imzak Untuk Hati-hati Tapi Kalau Kita Bangun Masih Sirine Imzak Imzak Masih Boleh Makan Minum Ngerokok Masih Boleh Sebatang Habis 10 menit Dari Imzak Ke Azan Subuh Itu Masih Boleh Makan Tapi Begitu Terbit Fajar Waktu Subuh Sudah Masuk Tidak Boleh Makan Apapun Contoh Kita Makan Minum Adan Subuh Nasi Yang Di Mulut Harus Dikeluarkan Karena Kalau Kita Telan Batal Puasanya Sia-sia Puasa Pada hari Wajib Dikodok Nantinya Kalau Patokannya Sedemikian Terupah Jadi Kalau Kita Enggak Sahur Ya Sudah Berarti Enggak Sahur Lanjutkan Puasanya Tapi Ada Pengecualian Al Isbahu Junubat Orang Subuh Subuh Masih Junub Belum Mandi Wajib Enggak Apa-apa Sah Malam Habis Sama Istri Kemudian Pas Bangun Sudah Mepet Sahur 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 Enggak Apa-apa Kemudian Subuh Mandi Wajibnya Pas Subuh Boleh Enggak Apa-apa Sah Puasanya Enggak Masalah Termasuk Tidur Habis Subuh Terus Mimpi Basah Sampai Banjir Untama Enggak Batal Puasanya Tapi Wajib Mandi Karena Junub Yang Batal Kalau Onani Masturbasi Lagi Puasa Batal Terus Wajib Dan Kewajiban Tadi Iya Istri Itu Memenuhi Kewajiban Suami Permintaan Suami Wajib Tapi Kalau Sedang Puasa Ramadan Jangan Dituruti Kalau Lagi Puasa Sunnah Suami Minta Kasih Karena Kenapa Kalau Suami Minta Lagi Puasa Sunnah Puasa Senin Ibu Ibu Tetap Dapat Pahala Puasa Senin Sempurna Pahalanya Dapat Pahala Melayani Suami Dobel Makanya Ibu Kalau Siang Hari Senin Kemis Lagi Aus Pengen Puas Pengen Buasa Tapi Sayang Ibu Ngedipin Suami Nanti Suami Ngajak Gitu Kata Pak Camat Misalnya Ibu Ibu Dapat Pahala Melayan Suami Pahala Puasa Juga Dapat Habis Itu Yang Makan Minum Gak Apa-apa Tapi Puasa Sunnah Kalau Puasa Wajib Gak Boleh Jadi Cuma Wajib Kodok Kebablasan Lagi Puasa Ibu Ibu Cuma Wajib Kodok Suami Wajib Kaparat Apa Kaparatnya Puasa Dua Bulan Berturut Kalau Nggak Sanggup Ngasih Makan 60 Orang Pakir Atau Orang Miskin Jadi Kaparat Bayar Kaparat Seandainya Kebablasan Di Siang Hari Pada Bulan Ramadan Jadi Begitu Jawabannya Baik Terima kasih Bapak Mungkin Masih ada lagi Bapak Ibu Cukup Setengah 12 Kita Doa Ya 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 Dhal Jalali Walaikra Ma'udzubillah Minashayyotan Rujim Bismillah Rahman Rujim Alhamdulillahi Rabbil Adamin Allahumma Salli Wasallim Anda Sayyidina Muhammadin Wa'ada Adihi Wasahbihi Wabarik Wasallim Ajma'in Allahumma Firlana Dunubana Waliwalidaina Warhamkum Kamarabbawna Sigara Rabbana Hablana Hukman Wa Alhiqna Bissaduhin Wajan Lana Lisan Sidqin Fil Akhirin Allahumma Barik Barik Lana Fi Rajabah Washa'bana Wabalighna Ramadana 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 Rosahb Abg skin